Mas Hartono, kok akhir-akhir ini saya lihat banyak terjadi insiden atau kecelakaan kerja? Itu kenapa sih mas? Kira-kira kenapa? Daripada bulu-bulu penasaran, simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke, bulu-bulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untung lagi dengan saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal buat yang udah stay di channel ini. Terima kasih banyak udah stay di sini. Oke, ini aku nggak mau panjang lebar. Ini cuma mau menceritakan sebab-sebab terjadinya insiden. Disclaimer, video ini tak buat atas asumsi pribadiku, bukan atas riset atau apa. Aku cuma mengamati selama aku kerjaan dari Korea dan juga mengalaminya sendiri. Jadi, kira-kira apa sih yang menyebabkan terjadinya insiden atau kecelakaan kerja? Tentunya di sini nggak ada seorang pun yang mau atau ingin ya untuk mengalami insiden atau kecelakaan. Tetapi, paling tidak kita itu bisa meminimalisir atau seorangnya mencegah lah supaya tidak terjadi kecelakaan. Jadi, ada beberapa hal, ini insiden terjadi yang paling sering itu ya karena human error atau kesalahan manusia itu sendiri. Teledor kayak gitu. Teledor di sini maksudnya gimana, mas? Jadi, contohnya teledor terkadang orang udah jelas-jelas di pabrik itu nggak boleh untuk meropok gitu ya. Karena di situ banyak barang-barang yang mudah terbakar. Tetapi, karena teledor menyepelekan, wah aku leh kerja nggak sambil rokokan, nggak sambil udut, aku nggak bisa om. Akhirnya udut, lah terjadi entah itu selang bocor, biasanya atau pipa bocor itu nyembur, kena api, terus kebakar. Kalau nggak, terkadang juga udah dijelas-jelas dibilangin, selama kerja itu nggak boleh sambil mainan HP. Loh, mas Yertono kok mainan HP? Terus beda ceritanya, aku mainan HP tetapi aku masih bisa tetap untuk fokus. Kadang, sambil mainan HP, teledor nggak sengaja, nggak tahu kan, ini mesin tahu-tahu error sensory atau gimana gitu. Nyeples tangan, jadi ya, potol tangannya. Ya, terkadang juga menyepelekan, dulu pernah ada insiden juga, menggok mesin decasting, mesin decasting itu nyetak blok-blok kayak gitu. Ini masih wagi loh, karena ya kadang gitu sih, nyepelekan gitu loh. Nggak waspada, nggak. Jadi dia posisi baru nyetak mesin, dari situ kan biasanya ada kayak kotoran gitu dibersihin pakai semprotan. Nah, itu disumprotin, harusnya posisi pas nyumprot itu posisi mesin harus disudung dulu. Nah, itu mesin masih cadung, sudung itu di manual, atau diberhentirin dulu. Nah, cadung itu jalan, jadi mesin masih posisi jalan, pas membuka gini, itu disumprot balik kompresor, sirai melebu. Nah, sirai melebu, lelah kan, like sensor, itu kan nggak normal kan, otomatis tetap datap. Akhirnya sirai, pecah, kepala melebu, pecah. Kemudian si korban, musnah khutemah. Terus, yang pertama tadi human error, yang kedua ini biasanya error dari mesin, ya. Error dari mesin ini udah nggak bisa kita hindari. Tetapi paling tidak saat bekerja itu mulai dengan doa, dengan bismillah. Doa sebisa-bisanya, like biasanya sih teman-teman itu pada cerita doanya gini, biasanya bismillah, itu mau benar-benar kerja kayak gitu, terus mau kerja juga bismillah, jangan lupa untuk membaca bismillah. Untuk terror mesin ini biasanya juga terjadi karena kurangnya perawatan. Nah, ini juga nggak begitu banyak sih. Yang paling sering terjadi malah ini, karena orangnya nggak fokus atau ngelamun, karena ada entah masalah atau apa yang dibawa ke pabrik. Justru, di sini ya aku misal lagi ada banyak masalah, namanya orang kan nggak terindah dari masalah, pikiran laki ruwet, laki pusing kayak gitu ya, umpamannya ya. Aku malah memilih untuk tidak berangkat kerja, izin, entah aku izin sakit atau sakit gigi atau sakit kepala, kayak gitu. Karena kalau misal aku kerja dengan membawa beban pikiran yang banyak, ini bakal membahayakan. Bahkan aku sendiri pun pernah mengalami, pada saat itu, yowes, laki ruwet, banyak pikiran. Ini, aku kerja itu sambil, wah, udah nggak bisa fokus, tahu-tahu mesin itu ya, mesin yang harusnya itu tak ambil barangnya dulu, baru tak pencet. Itu tak pencet tanpa tak ambil barangnya. Jadi, masih mengunci, itu posisi kunciannya itu patah, dan karatnya meletik, untung yang meletik itu bukan kuncian ini. Kuncian ini, kuncian kan ini dari besi, besi panas, karena udah masuk dari mesin ke luar. Alhamdulillah, itu cuma karatnya. Tau, ini mesin ini ada bekasnya ini. Teman-teman mungkin tahu, dulu kan nggak ada ini. Terus, selanjutnya, selain itu, biasanya nanti ada juga ya, karena kita kemeruh. Kemeruh itu apa? Yang kita belum tahu, disuruh ngerjain, kita itu main kerja-kerjain aja, tanpa kita pelajari dulu, tanpa minta diajari, sama yang lebih tahu, kayak gitu. Jadi, untuk teman-teman, di sini tak sarankan. Misalnya memang benar-benar nggak tahu sama sekali, seluk beluk mesinnya, itu lebih baik ngomong apa adanya. Aku pun di Korea juga gitu, misalnya aku nggak tahu, aku ngomong, najal mula senika, comkarejo jusew, aku gitu. Aku karena tidak tahu dengan baik mesin ini, tolong ajari aku, kayak gitu. Jadi nggak usah gengsi-gengsi, orang-orang juga akan mengerti, ngapain makan gengsi, gajinya lu sama. Iya, kalau misalnya nggak tahu, udah nggak tahu gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa, ngomong nggak bisa, minta bagian lain. Daripada nanti, kita nggak tahu, tetapi kita maksa untuk dikerjakan, biar kelihatan. Kadang kan gini tuh, biar kelihatan, wah serba bisa, kayak gitu. Tapi, masalah mesin itu nggak semudah yang mau pikirkan, gitu. Dan yang lagi mau pegang, tahu-tahu nanti, ada insiden yang rugi siapa? Yang rugi saman sendiri, ya. Ya, sebagai contoh, ada salah satu temen ini, waktu pertama kali pindah kerja, pindah kerja, dia itu tadinya nggak kerja ninggo tekstil, tapi dia pindah ninggo bagian tekstil. Pindah bagian tekstil, itu pertama kali disuruh pegang mesin, dia ya kemeruh, nggak nanya-nanya, langsung dikerjain. Dan nggak lama dari itu ya, dari disuruh pegang mesin sendiri, itu ini jari-jarinya ini masuk ke dalam mesin. Kayak gitu. Ya, karena ketidaktahuan, makanya, sebisa mungkin yang minta diajarin, minta diajarin, entah mandorin, entah senior, atau entah temen kerjainnya, kayak gitu. Kalau udah yakin, sekiranya mampu, udah mantep, baru dikerjain. Selain itu, ada juga kesalahan, biasanya itu, ketelakaan kerja, atau insiden, itu berawal dari ngantuk. Ngantuk ini bahaya. Jadi, bolo-bolo, misal kok, sekiranya ngomantuk, ya weh, cuci muka dulu, atau ngopi dulu, atau udut dulu, buat yang udut. Apapun, kerja malam pun begitu, bahkan, kadang, misal ada waktu, ya, aku kok ngantuk, aku ngantuk burat. Padahal, siang itu, aku udah tidur 8-9, kadang 12 jam, tetapi kerja malam itu, tetap saja ngomantuk. Aku ngantuk banget, nggak cuci muka, misal cuci muka itu, masih belum ilang ngantukku, aku udut, tak kopi nih. Lah kok ternyata, masih belum ilang. Yuk, gantian sama temennya. Aku minta temenku, untuk gantian ini. Ini gantian ini sih, aku tak turut setengah jam, kayak gitu. Tak tinggal tidur, biasanya. Kalau nggak, misalnya ada yang gantiin, mesin tak sudong, yang penting, lampu atas nyala, dari CCTV ini, masih kelihatan. Tapi tidak untuk ditiru, ya, aku tak tinggal tidur. Yang penting, nggak lama-lama, bikin alarm, setengah jam, entah dari belakang mesin, atau dari mana, kayak gitu. Kalau nggak, temen-temen bisa juga push up. Misalnya sekiranya ngantuk, push up. Iya, beneran. Terus, selain itu, ada juga yang kecelakaan itu, karena terlalu fokus, atau kerjanya sepanam. Beberapa saat lalu, ini juga salah satu temenku, mengalami insiden, karena terlalu fokus. Terlalu fokus itu gimana, teman? Terlalu fokus itu, kamu pas kerja, bahkan mendengar bunyi ledakan dari tempat lain, dari luar itu, udah nggak denger sama sekali, fokusmu naik mesin, Orang yang seperti ini, juga berbahaya, karena, misalnya ada, nggak pekah gitu loh. Jadi, karena terlalu fokus, sepanam banget. Jadi, kamu kerja itu, fokus boleh, harus fokus emang, tetapi, kita juga harus waspada. Ngerti nggak? Waspada itu, ibaratnya, kalau misalnya nanti, suatu-waktu ada, entah api, entah apa, yang deket gitu, kita udah siap untuk, seret membindar kayak gini. Insting, jadi harus punya insting kayak gitu. Beberapa waktu lalu, temanku kecerakaan juga, sebelum ini, aku sempat nge-vlog, di situ, karena isanimku itu telpon, aku suruh balik lagi, aku melihat-melihat ke situ, nge-vlog, bikin video, buat teman-teman yang belum nonton, bisa nonton, nenggo, videoku yang review, update, di casting sama si NCM City. di situ, itu beberapa hari sebelum terjadi kecelakaan, itu aku udah, rasa-rasan, sama Pak D, aku ke situ kan sama Pak D, sama Mas Habib, sama Mas Susanto. Aku ngomong, ini Mas, Gary, ini kerjanya kok, sepanaman, ini terkong, maksudnya, sampai, nggak, ini kok iblas aku, ya serius, nggak lama dari itu, malah dia nerima insiden, ya, bukan apa-apa, itu salah satu pengamatanku, karena dia orangnya terlalu bener-bener fokus kerja, fokus tok, kayak gitu, jadi nggak punya insting, kayak gitu, kayak sekiranya, kerja itu, nah, fokus-fokus boleh, tapi kita harus masih punya, jaga-jaga gitu loh, insting, terjadi sesuatu, itu dia kemakan tangannya, dari sini, sampai sini, kemakan mesin, mesin di casting itu, Alhamdulillah sih, tulang-tulangnya, nggak ada yang, kayak hancur atau apa, nggak ada, cuma daging hitok, yang mateng, dan sekarang, udah proses penyembuhan, terus nggak lama dari itu, ini tak ceritain, ya, ada pabrik di castingku, pabrik kedua, itu, Ishanimku, nelpon lagi, nyuruh aku dateng, tetapi aku nggak bisa, nggak lama, kemudian, aku denger kabar, Ishanimku juga, tangannya kemakan, itu, Ishanimku tangannya kemakan, itu habis, segini, tangan habis, jadi tangan ini, diganti sama tangan plastik, tangan palsu, kayak gitu, itu lah, dari Ishanimku sih, yang tak tangkep, kemungkinan, kenapa kok dia, bisa kena insiden, kayak gitu, tangannya keceples, karena itu sebenarnya, bukan bidang dia, dia itu biasanya, cuma ngeliat, tok, muter-muter, kayak gitu, terus, ngarah-ngarahin, tok, dia nggak tahu, prakteknya, mengoperasikan, mesin di casting, kayak apa, tetapi dia memaksakan, karena nggak ada orang, kayak gitu, jadi ini, wis, tahu-tahu tangannya kemakan, itu kemakan sama mesin yang sama, makan tangannya mas, jadi disini, aku nggak mau menggurui, atau apa, aku hanya sekedar sharing, buat teman-teman yang mungkin, lagi bekerjaan di Korea, sebisa mungkin, usahakan untuk berdoa sebelum bekerja, tetap waspada, fokus, kayak kerja juga, jangan terlalu sepaneng, gitu, intinya kerja dibikin slow, kita atur emosi kita, kita atur pikiran kita, lagi ruwet, atau mungkin lagi emper yang lebih baik, nggak masuk, nggak apa-apa, kalau nggak masuk kerjaan di Korea, ini masih dapat bayaran, kok, aku sering banget, nggak masuk kerjaan di Korea, itu dapat bayaran, itu dapat delapan jam kerja, terus nanti reputasinya jelek, mas, apa, peduli apa reputasi, teman-teman kita ceritain ya, aku pun, yang bolus-bolus, lepas sakit, tapi kan alesanku jelas, yang paling penting, kalau nggak masuk, itu izin, telepon, entah ke Nuna, atau ke Sajangnya, atau ke Mandur, dan kemarin, pas ada syarat aku pulang ke Indonesia, sebelum pulang, juga masih disuruh re-entry, seperti itu, daripada nanti terjadi insiden, yang rugi teman-teman sendiri, yuk, mungkin cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, buat yang kerja di Korea, tak doakan, berangkat utuh, pulang utuh, nggak ada yang kurang satu apapun, mudah-mudahan diberi keselamatan, dalam bekerja, sukses sampai Indonesia, buat yang baru proses, mudah-mudahan prosesnya dilancarkan, sampai bisa terbang ke Korea, menggapai cita-cita, tetap semangat, belajarin, sekian, terima kasih, sudah menonton video ini, sampai selesai, jangan lupa, seperti biasa, untuk dukung channel ini, dengan cara like, komen, dan juga subscribe, agar channel ini terus berkembang, dan saya semakin semangat, untuk membuat kontennya, sekali lagi, terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, oh iya, buat teman-teman yang mau nanya-nanya, boleh nanya di kolom komentar, atau nenggok DM Instagram, entah seputar proses kerja Korea, atau mungkin di Korea lagi ada, masalah, atau ada kendala, boleh insya Allah, tetap tak respon, di kolom komentar, atau di Instagram, atau langsung ke TikTok, naik ke TikTok nanti, teman-teman nanya, langsung tak jawab, pakai video, sampai jumpa, video-video berikutnya,